Nama Tante Ernie ramai menjadi pembicaraan warga media sosial. Ibu dari tiga orang anak ini menjadi pembicara netizen Twitter dan Instagram setelah muncul dalam podcast at Pergi Jauh dengan judul Tante Ernie Tante Pemersatu Bangsa. Govar Hillman yang merupakan penyiar andalan Hard Rock FM menyampaikan kekagumannya pada wanita berusia 40 tahun ini. Bukan hanya Govar aja loh yang kagum, pebang Hotman Paris juga ternyata diam-diam memfollow Instagram Tante Ernie loh. Dijuluki sebagai pemersatu bangsa seperti pres yang tercantik Maria Fania udah pasti bukan tanpa alasan nih. Karena kalo liat Tante Ernie mau dari berbagai suku, ras, agama dan umur udah pasti pada suatu suara deh. Setuju. Keindahan tubuh Tante Ernie udah gak dilakukan lagi deh. Di usianya yang menginjak di angka 40 aja masih cantik begini. Mengingatkan viral Indo dengan tante-tante cantik lainnya yang masih nampak cantik di usia yang sudah cukup matang. Buah kali ah matang. Sebut saja Yunisara. Penyanyi kenamaan Indonesia ini masih nampak awet muda di usianya yang sudah menginjak 47 tahun. Sempat menjalinkasi dengan pria yang berusia jauh di bawahnya Raffi Ahmad. Karismanya yang membuat para lelaki gak mungkin deh menolak ibu cantik dengan dua orang anak ini. Selain Yunisara, ada juga nih yang sempat viral, Puspa Dewi. Wanita berusia 53 tahun ini bahkan sudah memiliki cucu dan masih nampak terlihat seperti ABG loh. Sampai diundang di berbagai TV station karena pemberitanya di menu sosial yang bikin geger matizen. Waduh, emang ya? Makin tua makin jadi pesona dan kecantikannya. Biar Viral Indo juga bisa mempesona kalian dengan berita update-nya, boleh dong di subscribe biar kita bisa info-in kamu berita yang hot dan update lainnya. Karena berita yang viral dan update ya cuman di Viral Indo. Sampai jumpa di video!